Halo Assalamualaikum Hari ini mau punya cerita Pengen membagikan ide bisnis Jajanan enak banget Dan pastinya gampang dibuat Pengen tau hari ini kita mau bikin apa Langsung simak videonya Oke langkah pertama Siapkan bawang bombay Disini saya pake Satu buah ya Langsung dipotong-potong tipis-tipis seperti ini Kemudian Ini ada mentimun Saya pake satu buah Buang bijinya ya teman-teman Kemudian Kita akan potong-potong kecil-kecil seperti ini Kemudian buah tomat Saya pake dua buah Ini dipotong seperti ini Jadi empat Lalu buang bijinya juga Seperti ini ya Selanjutnya Potong kecil-kecil tomatnya Kemudian ini ada daging Saya pake kurang lebih 100-200 gram Ya teman-teman Dipotong tipis-tipis banget Kecil-kecil Tipis-tipis gitu ya teman-teman Boleh agak-agak lebar Boleh panjang gitu Selanjutnya Masukkan ke dalam baskom lagi Dan kita akan Tambahkan saus Disini saya pake saus Barbecue Boleh pake saus bolognese Boleh pake saus Apa aja deh teman-teman Sesuaikan aja dengan selera Langsung diaduk merata Dan kita marinasi Atau kita rendam Selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman Biar meresap Setelah itu Kita boleh tumis Dalam wajan Gak perlu ditambahkan air ya teman-teman Karena daging ini Sudah mengeluarkan air sendiri Apalagi ini dagingnya Saya pilih daging yang empuk ya Khas dalam Atau Lulur gitu ya teman-teman Jadi daging ini Udah empuk banget Dimasak sebentar aja Dia udah empuk Aduk dan masak Sampai kering Seperti ini Baru kemudian kita matikan apinya Dan untuk bawang bombaynya Kita boleh Sangrai atau tumis Sebentar aja Sampai harum ya teman-teman Biar gak mentah-mentah banget Boleh tambahkan minyak Boleh juga gak ya Nah seperti ini udah layu Kita sisihkan dulu Ini semua bahannya ya teman-teman Selanjutnya siapkan kulit kebab Atau tortilla Disini saya pakai yang diameter 22 22 ya 22 cm Kemudian tambahkan potongan mentimun Potongan tomat Kemudian kita tambahkan Bawang bombay yang udah ditumis tadi Kemudian dagingnya Boleh dimasukkan berapa potong gitu ya teman-teman Sesuaikan aja dengan selera Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini dia hasilnya setelah jadi semua ya. Kebab daging sapi yang enak ala mau punya cerita. Ini bisa jadi cemilan keluarga tercinta, bakal anak ke sekolah atau ide jualan yang menguntungkan ya teman-teman. Untuk kemasan bebas bisa dimasukkan kertas minyak yang kayak kantong kebab itu atau boleh dimasukkan ke dalam mika-mika seperti ini ya teman-teman. Oke, sangat mudah banget membuat ide bisnis hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel maupnya cerita karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergisi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.